bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya sohaimibola channel Oke kawan-kawan kali ini saya mau kasih tahu cara ngereset oli yang ada di engine atau yang ada di indikator parameter nmeg ya dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe channel saya biar berkembang subscribe di like di komen di share serta kan juga loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru saya serta follow juga Instagram saya di suhaimibola channel disitu kawan-kawan juga bisa menanyakan tentang sepeda motor kalian Oke yuk langsung aja kita mulai pertama-tama setelah penggantian oli tanda yang ada di indikator nyala ini Nah itu berarti menandakan kalau Thor nmeg ini harus diganti olinya dan walaupun sudah diganti olinya biasanya ini tetap menyala kalau kita belum reset Bagaimana caranya Oke kita mulai langsung ya pertama-tama kita pencet tombol selek 123 nah ini tiga kali pencetan ya ya kemudian kita pencet tombol reset pencet tahan ya sampai ini ikut berkedip pencet nah setelah kedip kita lepas aja dulu kemudian kita tekan tahan lagi pencet sampai dia hilang angka dibawahnya itu oke nah jika sudah tidak berkedip berarti ini resetnya berhasil ya kemudian kita balikan lagi seperti awal ya tadi ketiga ya 3 4 pembelnya oke nggak masalah 5 6 terakhir 7 nah oke jadi tanda bacaan atau tulisan awalnya sudah tidak ada ya berarti reset ini berhasil oke terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal hingga akhir ya semoga tontonan ini bermanfaat ya dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe silahkan di subscribe di like di komen di share serta aktifkan juga loncengnya dan follow juga Instagram saya di suhaim kami underscore bolot ada channel nah disitu kawan-kawan bisa tanya-jawab seputar sepeda meter sepeda motor kalian oke dari saya bilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat nyok-nyok